Optik melawai Teka-teki calon PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta kian mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan menyebut akan memprioritaskan kadernya untuk maju di Pilgub Jakarta. Menurut Hasto, PDI Perjuangan sangat berhati-hati dalam menentukan kandidat untuk kontestasi Pilkade Jakarta. Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mendorong nama-nama kader internal yang sudah populer dan dikenal masyarakat seperti Pramono Anung, Andika Perkasa, Azwar Anas, dan juga nama Tri Risma hari ini. Politik secara dinamis, tetapi sebagai partai yang konsisten di dalam melakukan kaderisasi politik, tentu saja pilihan yang pertama kami mendorong kader-kader internal partai. Karena cukup banyak nama seperti Pak Pramono Anung, kemudian ada Pak Andika, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Ibu Tri Risma hari ini, kemudian Pak Hendi, Charles Honoris, semua memiliki kualifikasi untuk dapat dicalonkan. Tapi sudah tidak ke Pak Anis lagi? Ya komunikasi politik tetap dijalankan oleh DPD, PDI Perjuangan. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaymin Iskandar mengatakan Anis Baswedan masih jadi salah satu kandidat terkuat untuk diusung PKB di Pilgub Jakarta. Namun, Cak Imin belum mempertimbangkan pemasangkan Anis dengan Wakil Ketua Majelis Yuro PKS Sohibul Iman. Menurut Cak Imin, nama Anis Baswedan jadi usulan kuat di DPW PKB Jakarta. DKI kan mintanya Anis, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak. Tapi kita masih akan cek soal Wakil. Kan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anis. Jadi kan PKS kemarin sudah mengusulkan Mas Anis dengan Paso Ibol, ini melihatnya kalau PKS gimana? Itu versi PKS kan? Kami punya versi juga.